Halo Sobat Kereta Api, ini kita berjumpa lagi dengan lokomotif uap dari Finlandia yang sangat kokoh. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi Sobat Pecinta Kereta Api Pua dimanapun berada. Selamat menyaksikan. VR Kelas TR1 adalah kelas lokomotif angkutan berat yang dibangun di Finlandia dan Jerman. Sebelum tahun 1942, VR Kelas TR1 awalnya memiliki nama kelas R1. Mereka dijuluki Risto, yang diambil dari nama Presiden Finlandia Risto Riti. Lokomotif ini diberi nomor dari 1 0 3 0 hingga 1 0 9 6. Total terdapat 67 lokomotif yang dibangun antara tahun 1940 sampai tahun 1957 oleh tampilan Lokomo, Arnold Jung Lokomotif Fabrik, dan Kemental dari Jerman. Risto adalah produk dari era yang sama dengan lokomotif kereta ekspres Ukopeka, dan memiliki tampilan yang serupa. TR1 seri 1096 adalah lokomotif uap terakhir yang diproduksi untuk VR pada tahun 1957. Lokomotif TR1 ditarik selama tahun 1970-an, dengan yang terakhir ditarik pada tahun 1975. Lokomotif TR1 memiliki kecepatan tertinggi hingga 80 km per jam. Dengan daya 1600 kW dan upaya traktif hingga 157 kN, lokomotif TR1 memiliki berat 157 ton. Umur pemakaian lokomotif ini hingga 40 tahun masa operasional. Untuk kelas HR1 adalah lokomotif uap ekspres penumpang terbesar yang dibangun di Finlandia. Pada tahun 30-an ada kebutuhan akan kereta ekspres yang lebih cepat dan lebih berat di Finlandia. Nama lokomotif itu adalah Ukopeka yang artinya kira-kira kakek PK yang dihormati, diambil dari nama Presiden Finlandia PHR Finsipin Hukvut. AR-1 adalah lokomotif uap ekspres terpenting dan dapat dibenarkan sebagai kapal utama VR hingga tahun 1963, ketika lokomotif diesel mulai menggantikan uap. Penggunaannya berakhir secara resmi pada tahun 1971. Hoi Tampela AB adalah produsen industri berat Finlandia, pembuat mesin kertas, lokomotif, persenjataan militer, serta produk berbasis kayu seperti pengemasan. Perusahaan tersebut terutama berpusat di distrik Neistenlahti di kota Tampere. Sampai tahun 1963 perusahaan itu bernama Tampereen Pelafajarauta Teolisos Osake Yehatio, industri rami dan besi dari perusahaan stok Tampere. Dalam bahasa Swedia disebut Tammervorline Dungeon Manufakte, AB. VR Group, biasa dikenal sebagai VR, adalah perusahaan kereta api milik pemerintah di Finlandia. Fungsi VR yang paling penting adalah pengoperasian layanan kereta penumpang Finlandia dengan 250 layanan kereta jarak jauh dan 800 kereta komuter setiap hari. Dengan 7.500 karyawan dan penjualan bersih 1.251 juta euro pada tahun 2017, VR adalah salah satu operator paling signifikan di area pasar transportasi umum Finlandia. Transportasi kereta api dimulai di Finlandia pada tahun 1862 antara Helsinki dan Hamendina, dan beberapa jalur utama dan kereta api pribadi yang lebih kecil dibangun pada dekade berikutnya. VR terutama dioperasikan pada jalur utama dengan permintaan tinggi. Selama abad ke-20, sebagian besar perusahaan kereta api swasta ditutup dan VR mengambil alih monopoli dalam transportasi kereta api. Pada tahun 1995 perusahaan diprivatisasi menjadi VR Group. Karena di sebagian besar Finlandia kepadatan penduduk rendah, Finlandia tidak cocok secara optimal untuk perkereta apian. Saat ini layanan komuter jarang di luar wilayah Helsinki, tetapi kereta ekspres menghubungkan sebagian besar kota. Seperti di Perancis, mayoritas layanan penumpang terhubung ke ibu kota, Helsinki. Pada tahun 2010-an, VR telah membuat koneksi lebih cepat dengan mengurangi pemberhentian di stasiun-stasiun kecil dan meningkatkan kecepatan lari dengan lokomotif baru dan kereta berkecepatan tinggi yang telah direnovasi. VR mengoperasikan lokomotif uap hingga tahun 1975. Meskipun penggunaan traksi uap reguler untuk layanan penumpang berjadwal berakhir pada tahun 1970, penggunaan sesekali berlanjut hingga tahun 1975. Pada tahun 2011, perusahaan mengoperasikan dua kelas lokomotif listrik yaitu SR-1 dan SR-2, dan tiga kelas diesel. Lokomotif yaitu DV-12, DR-14 dan DR-16. Penggunaan kereta api penumpang lokomotif diesel telah menurun karena elektrifikasi semua jalur utama dan kembali diperkenalkannya kereta api 12 Mark Jerman pada rute sekunder. Nah sobat kereta, akhirnya urayan perjalanan kita dengan TR-1 akan segera berakhir. Terima kasih dari tim Sosro Maruto untuk semua pecinta kereta api kuno di dunia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Salam sejarah kereta api. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.